Siapa yang tak mengenal sutradara berbakat Hanung Bramantio? Puluhan karya film lebar-lebar pun telah dihasilkan oleh suami dari Saskia Meka itu. Meski telah meraih sukses, sampai saat ini pria 38 tahun itu pun masih mengalami jatuh bangun di dunia perfilman yang telah membesarkan namanya itu. Tidak semua film yang saya buat itu sukses, ya kan? Dan terbukti salah satu adalah Soekarno, kan? Soekarno kita berharap, ya kalau film Mabibi, ya kan, film Ayatacinta aja, itu bisa datang di atas 3 juta penonton, masa film Soekarno tidak melebih itu, kan? Karena itu makanya tidak semua film yang saya buat itu bumi. Telah lama merasakan asam manis profesinya sebagai seorang sutradara, lelaki Keliran Yogyakarta itu pun berharap adanya campur tangan dari pemerintah demi kemajuan perfilman Indonesia. Gini ya, di kita tidak ada riset khusus untuk penonton film. Tidak ada, tidak ada lembaga riset untuk khusus meriset penonton film. Kalau ada lembaga itu, dan semaksudnya lembaga ini dilakukan oleh pemerintah ya, untuk apa? Karena biaya riset itu mahal sekali, bisa sekitar sampai 200-300 juta, gitu lah biaya riset. Karena itu makanya kalau itu ditopang, diberikan kepada para swasta, ya kan, swasta, maka itu akan berat. Maka yang melakukan itu mestinya adalah organisasi, lembaga pemerintahan, misalnya seperti pada perfilm Indonesia yang melakukan riset. Sehingga bisa meriset tentang kecenderungan tingkat karakter penonton kita itu seperti apa. Nah, dari situ data itu bisa memberikan jaminan setidaknya kepada para producer untuk, oh saya harus membuat film seperti apa, jenisnya apa, karakternya seperti apa, yang renyah apa, yang renyah disukai seperti apa. Karena tidak ada riset itu, maka kemudian kita seperti membeli kusing dalam karung. Terima kasih telah menonton!